Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melihat sebuah diskusi Bagaimana Membuktikan apakah kitab suci Yang diyakini oleh orang-orang Yang selama ini Menyalahpahami tentang Alkitab Itu benar-benar mereka dapat Bertanggung jawabkan Atau mereka hanya modal imani Dan hanya modal percaya saja Kata-kata ini sering Diucapkan oleh pahala polemikus muslim Kepada orang Kristen Padahal kita tidak diajarkan seperti itu Justru kadang-kadang Mereka lah yang kedapatan Seperti itu Dan ketika dibukakan faktanya Mereka justru kebingungan Di dalam menjawab setiap pertanyaan Teman-teman mari kita lihat diskusi ini Bagaimana ustad dan ustazah Katanya mereka pinter Tapi justru begitu jawabannya Jangan skip Supaya kita dapatkan informasi yang lengkap Ini dia videonya Jangan-jangan Please please Teman-teman Pak Bobo punya akun ini Tinggal saat ya Napa satu kali kita Sudah berseringatan Tolong ya Nanti kita pindah di Kita pindah di Pak Bobo 03 ya Saya nggak bisa Bahasa Arab Nggak usah Masalahan Al-Quran turun Dalam bahasa Arab Bukan bahasa Indonesia Ente yang mau mendebat saya Pakai bahasa Arab Atau gimana Jangan bahasa Arab Orang kau ma'jam kok Dikatakan Oke Oke Kalau saya tanya Kaya mutat juga nggak bakalan tahu Sekarang gini aja Jangan bilang sekarang gini amat Itu saya mau kejar dulu Itu saya orang murtad Saya tidak meyakini ayat kau Saya hanya mengejar dari sisi Ilmu gramatika bahasa Arab Iya ya Esensi ya Silahkan Silahkan Pak Bobo Kembalikan ke ayat yang tadi Ini saya nggak terima ketika dibilang Bentar ya Tadi dia nggak terima ketika Pak Bobo Mengatakan bahwa Allah menulis untuk Musa Ya kan Kami telah menuliskan untuknya Nah Dia tidak mau terima itu Nah sekarang Kalau memang disitu Domir Hunya bukan kepada Musa Lalu kepada siapa Dia bilang kepada Allah Bagaimana ketika Bagaimana mungkin Allah berfirman Allah berfirman Aku akan menuliskan kepada Aku telah menuliskan kepada Kami telah menuliskan kepada Allah Nah kami ini siapa yang menulis Terlalu banyak tangan yang ikut menulis Terlibat dengan percetakannya Ya ya Jadi Kalau kaya imurtad Kalau boleh nanya Hukum lu Hukum lu Hu ha hu ha yahu Hu ha lazi assalah Dialah yang mengutus dia laki-laki Kalau bahasa Nah kalau itu Allah yang mengutus Hu ha lazi arsalah Rasulullah Hukum lu Yehuda wadinya tapi kenapa disitu huwa itu kan untuk laki-laki nih paking-paking mana paking David kemana kena benda waduh untuk laki-laki untuk mahluk kenapa dia mengatakan gini huwa waduh kata benerlah huwa kata bener-bener coba itu sama dengan itu hu hu tadi yang disini yang yang adon bahwa saya masalah kitab suci mau kubilang Tuhanmu laki-laki sudah iya itu dialah Allah mengutus Rasul dia laki-laki kenapa dikatakan di laki-laki coba bisa jawab makanya kamu tuh cuma memahami disiplin ilmu nausrat esensi dan eksistensi Alquran itu kamu tidak paham kenapa di dalam aku dan Allah menyatakan diri dia laki-laki walaupun saya saya ini walaupun ini ini saya ini aluang saya jawab itu mengkulisai kenapa kau mau larikan dari ini nah makanya kalau kamu punya pilmu nausrat yang tinggi jawab pertanyaan saya kenapa Allah menyatakan dirinya laki-laki ketika dia mengutus orang Rasul karena dia selesai coba kalau kamu memang orang jago ya karena dia laki-laki dengar saya tidak akan mengingkar ke laki-lakiannya Allah sudah kalau mengatakan jawabannya itu sudah laki-laki sudah itu ini saya punya ular Musa ularmu kecil saya bilang kenapa Allah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran dia laki-laki Pak Bumbu muda kemana-mana ini lanjutlah Pak Bumbu enggak coba hai 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 pak tidak 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 sebentar kita bahas ini dulu aku bahas ini sesuatu yang baru nih di komal tiktok ini tahu nggak ini nggak nah ini tidak aku bahas ini dulu nanti saya mau tanya dulu sedangkan kebanyakan kenapa saya dua Allah menyatakan dirinya laki-laki loh ini kamu diskusi ketidaknya sekuruh ini kita bahas surat-surat 7 acara 45 ini belum selesai nih bentuk cuma es esensi dan eksistensi ayat itu yang perlu diperami bukan-bukan itu menyalahi Totoan udahlah itu gimana itu dokter-kutu itu sebentar kayak gini gini kang tangguh ente tuh kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Allah lagi ya tapi cara logika lah kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa ya otomatis lalu disitu untuk Musa bukan untuk Allah lagi kemana enggak tadi dia jawab ini mukha topnya kepada Allah botol betul iya iya tahu padahal udah jelas itu untuk Musa semua Al-Quran itu ada jawabannya juga di Injil di Taurat iya jadi masalahnya gini ya masalahnya gini tangguh ya tadi tuh yang ditanyakan itu itu Al-Quran itu detail kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa masalah kata-kata dan kami menurunkan Alkitab Taurat ini kepada Allah kan lucu gitu loh ibaratnya Pak bombom memberikan daging kepada Bapak bombom gitu loh sebabnya gitu ya ya jadi kalau gini-gini ini ya betul-betul saya menjelaskan tetap Allah itu kenapa dijelaskan dengan kata laki-laki oke saya jawab jangan dilahirkan saya akan Allah itu laki-laki berarti Allah itu punya wujud dong sekarang saya ingin juga wujud ya aduh matanya nih yuk ini orang syariat ngomong ini ini saya ada miliknya saya milikin satu-satu yang saya nggak berkepentingan berisik nanti rungkat coba ini saya mute aja kalau anggur-anggur ya enggak betul-betul tadi kan saya tanya tadi kan kau mengatakan bahwa bahwa ini kan saya tanya tadi kan kau mengatakan bahwa Musa itu yang menulis Al-Qur'at menulis kitab Taurat nasa dalam Al-Qur'an Allah yang menulis nih Allah yang menulis coba kita bahas dulu ini Allah menuliskan untuk Musa kenapa kau bilang Allah menulis untuk Allah gimana sih makanya saya tadi bilang ini bahaya bukan orang Islam begini begini makanya ketika diitumu khatabnya dikembalikan kepada Allah dan merhuwanya disitu maka terjemahannya adalah dan kami menuliskan untuk Allah iya jadi saya yang menulis untuk Allah iya Musa yang menulis untuk Allah berarti Musa yang berfirman dalam kitab ini botol kau iya mana rokok gue, sorry Pak Bumbu, saya merokok dulu Pak Bumbu, sorry 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 Pak Bumbu, Pak Bumbu, saya bawa saya untuk tafsir ya matilah saya ini, merokok dulu oke, tadi kan dia bilang bagaimana wujudnya ketika dia benerasi seperti ini Allah itu laki-laki, berarti Allah itu punya wujud dong, kan udah tau jenis kelaminnya apa ujiannya sekarang apa? manusia kah? atau apa? kan udah tau tuh jenisnya, jenis kelamin, laki-laki ini di dalam surat Al-Ikhlas sendiri, kalau misalkan kita mau ke jelis, ingat ya yang jelas ini, Al-A'raf ini, ini sudah terbentahkan dia ini, sudah patah dia di satu kalimat diatasnya di domir itu, masa isim domir aja kau setengah mati jangan kayak gitu ya begini loh, maksudku jangan kosong pintar dihadapan orang Kristen bukan mutul ya, dia punya temut itu jangan kosong pintar dihadapan orang Kristen, karena gue orang Kristen ya, kau belajar bahasa Arab yang baik dan benar dulu kau belajar olomul Quran, olomul hadith, mantik, nahu, syaraf, qiyas, bayan kau belajar semua yang kayak gitu jangan terlalu merendahkan orang Kristen, seakan-akan orang Kristen itu botol-botol semua jangan kayak gitu kau yang sopan loh kalau ngomong lain kali ya kok salah masuk komal loh lanjut Pak Bumbum, itu aja saya mau sampaikan ke siapapun seluruh komunitas amin kitab nanya dari kitab bah ya, berarti bahasanya kata-kata-kata-kata-kata dari kitab bah atau kata bah gitu lalu, kemurutnya kata-kata bah ya, tubuh, wakata bah nah kami menuliskan kami menetapkan kok menetapkan kalau misalnya Allah menuliskan, berarti kan dalam ketetapan gitu loh bahwa ketetapan itu sudah, begini saja siapa yang jago berbahasa Arab sudah kalian berbicara, berbicara, berbicara baik berbicara baik, berbicara baik jadi kata-kata ini bukan hanya menuliskan, tapi memang sudah ketetapan dari dahulu dari awal penciptaan jadi bahasa ini memang dipakai kata-kata kalau saya sebagai seorang yang membaca petunjuk, Pak kalau saya sebagai seorang membaca petunjuk, saya bukan mencari cari ini, saya mencari apa maksud dari tulisan ini karena saya hamba maksud dari tulisan ini kata-kata benar, kenapa kau larikan bimana kau darna kaitah apa yang kau pakai kata-kata benar bimana kau darna yang intinya ini Pak kaitah yang anda gunakan itu apa walaupun ini wakatabena menjadi wakaderna itu bagaimana ente menerjemahkan ke sana ente mau pakai apa kamu kuliskan lalu 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 kata-kata benar ditafsir menjadi walaupun ada koderna bukan gitu maksudnya tidak metodenya ente tidak ada anda menerima kasih aku suka banyak orang-orang yang seperti ini sebenarnya karena bisa menambah ilmu ku juga cuma cara menanyainya itu salah Al-Quran ini tetap sebagai pedoman petunjuk dan Al-Furqan dia pembeda dan bukti daripada itu petunjuk tadi itu tapi begini, begini, begini pakai murtad pakai murtad pakai murtad begini, begini ya teman-teman ya kita maaf ya kita sudahi aja dulu karena begini ya Pak salahkan namanya Pak Taku jujur ya tadi kau diskusi sama saya aku bilang Al-Quran itu sempurna iya betul apa yang sudah tertulis Allah tidak berubah sempurna iya alam Allah tidak berubah saya mau tidak berubah nun walqolami wamanya turun pena dan apa yang mereka tulis nah gitu loh pakai motif kering hari dia bilang begini nggak itu salah baca kok itu bukan walqolami tapi walqolami itu kau salah itu hahaha iya iya salah saya salah lanjut nah terus tadi saya mengatakan bahwa Nabi Musa itu kitab itu Al-Quran tidak akan pernah berubah oke saya tanya di dalam Al-Quran itu cuma 5 tulah dia kitab 10 tulah dia punya jawaban apa karena zamannya berbeda tempatnya berbeda jadi hasilnya berbeda coba boleh iya betul itu betul itu saya nah berarti Musa nya beda ya Musa di Taurat dan Al-Quran beda ya ya nggak jangan loh 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 baru limanya kemana 5 tulah itu kemana karena saya bilang fungsi Al-Quran itu untuk menunjukkan sebuah zaman ketika yang hak itu datang ya kan tergantung di daerahnya dimana dia utuh oh itu 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 jadi Musa punya 10 tulah sudah kurang di Al-Quran 5 jadi ketika di situasi nggak mungkin sama Yesus di di salit muamah kalau juga dari kaya udah bonggung sudah lah saya enggak tapi nggak paham ya kenapa huwa lagi-lagi agar sabana irani janji du aku 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 осerot apa itu ular Musa nggak dongengnya kan gitu coba kaya muhtar kenapa di dalam lakukan ada huwa dia laki-laki Allah mengutus orang Rasul Emang Musa berjenis laming perempuan gitu Kita disuruh mengatakan Kul Kau hamba-hambaku katakan Buktikan Kul itu katakan Nah itu kan kalau sari'at Buktikan Kalau misalnya Allah Disuruh katakan Berarti orang yang disuruh mengatakan Itu sudah membuktikan Ini film Amar itu Kul itu Tau saya Tapi kalau dia Buktikan 42 ayat 29 Aduh ya 42 ayat 29 Asworo ya Asworo apa Ya Asworo ya 42 ayat 29 Saya ini tugas saya mengislamkan orang Islam Pak bombom Ya 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 sudah Sudah murtad Mungkin lagi Kita gak bisa diganggung-gugat ya 42 Gimana Pak 42 Ayat 29 29 Sampai kau bisa Sampai kau bisa memurtadkan Ustadz Kainama tuh 29 Ya Gimana nih Ya ini bahasa Tanda-tanda 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 Dia menciptakan Apa Langit dan bumi Tanda Yang ada diantara keduanya Lalu pada keduanya Disebarkan binat Melata Ada alien gitu Di langit Ada alien gitu Saya tanya Makhluk melatakan Di bumi Kan tadi Bapak bilang Makhluk melata Di langit apa Nah ini kalau saya bilang Ini masa mutasabihat sih Ya dalam bahasa mutasabihat Karena di Al-Quran itu Kalau di Al-Quran itu Ya Oke 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 Abang pernah belajar ilmu Daka'u ikhul Qur'an Ini saya kasih tau kau ya Kau bohong kalau bilang Pernah belajar Daka'u ikhul Qur'an Di Indonesia Cuma 15 orang yang kuasai Ilmu Daka'u ikhul Qur'an Gue salah satunya Cuma 15 orang yang kuasai Betul ilmu Daka'u ikhul Qur'an Nah ini saya salah satunya Jadi kalau bilang gitu Ayat mutasabihat Gigit jari dulu kau Memang sombong sedikit Lepasabihat bro Ini� quiet Dimana Sudah penting Lalu kau berhujar dengan apa Kalau gak penting Iya 100 tahun pun Kita belajar Al-Quran Cuma dengan Disipin Itu Gak akan pernah paham Namanya eksensi Dan eksistensi Saya memang kurang disitu Saya kurang disitu Dengar, jangan bicarakan sesuatu Yang kamu tidak tahu Saya tahu, cuma bukan seluruhan Kalau bicara langit Gini Pak Yai Mota, dalam Al-Quran itu ada bahasa Langit diganti langit, jadi karena memang Ada fase Al-Quran itu kan ada dua masa Ada Masa Jahiliyah atau Mekah sama Madaniyah, enggak gitu Di Mekah ada sekian surat Ada lagi bahasa Dan Muhkamah, kayak gitu, jadi enggak bisa Dipahami dengan Dengan Lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi Di dalam bulan Ramadhan Bagaimana dengan ayat itu Jangan iya-iya, apanya kok iya-iya Kalau kau enggak ngerti Jangan kok iya-iya, kalau kau enggak ngerti Ingat, betul apa-apa Iya, kalau ngerti itu apa Aduh, pakai murtad Hari ini banyak yang murtad lagi Masa orang Kristen yang lebih hebat Daripada ku, baca Al-Quran Siapa? Bersama Arab Ini kayak murtad ini Enggak penting Pak Bombom Saya bilang Dia murtad itu karena dikuasai Itu orang 15 salah satunya 15 orang di Indonesia Bombom Esensinya enggak apa-apa Oke, esensinya Sebentar pakai murtad Saya bisa wakusat Tadi kau bilang Tadi kan saya tanya Surat 42-29 Bicara secara logika Hewan melata di langit Tetap hewan melata di langit Begini sayangku Cintaku Seorang yang memahami Rul kudus wahyu itu Di perempuan makan Kadang seperti burung Ya, kenapa Terbang tinggi bisa Oke, oke Ini sebenarnya dulu Makanya Ini kasih tau Masa himat Ya, udah, udah Oke, oke Mau bacain ya Ini namanya Mau menang sendiri Ya, sudah Ya, sudah Kau bicara 49-49 itu Karena saya bilang tadi Dengan dari Pekajian saya pribadi Bahwa Kalau berbicara langit Ada dabbah Di situ Berarti dia berbicara Perumpamaan Ternyata Manusia langit Orang-orang langit Orang-orang yang berul kudus Itu seperti Kayak misalnya Kalau di Gak, 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 gak Gak sesuai Kaede bahasa Arab Gak, saya harus Kede bahasa Arab Saya harus tutup loh Di sini Karena di situ Menggunakan Ingat, ingat Ingat itu Itu ada kaedahnya Itu berikutnya Berikutnya Yang namanya Dabb di situ ini Lebih parah ini Kalau saya mau pakai kamu Liibni Manzur Yang ditulis sama Ibn Manzur Mahwa dabbah Al hayawan Hual hayawan Wal insan Bisa binat Datang atau manusia Siapa itu Di atas langit itu Itu bisa manusia Jadi manusia yang sifatnya Memang dia duduk Udah memahami rumah Awad Dan menganggung Kaya Petrus Sama Sama siapa itu Yudas Itu orang-orang langit Tapi kelakuannya Kayak Dabbah Susah lah jelasin Menurut Al-Quran Surat Aradu Petrus sama Yudas Kayak itu tuh Dabbah orang langit Tapi Dabbah Itu maksudnya Sudah sudah Sudah-sudah Sudah-sudah Sudah dijelaskan di hadis ini Sudah dijelaskan di hadis ini Ilmu Pertanak Islam Sudah-sudah Hadis Nasai 2840 Sudah ya Nih kebacaan ini Nih kebacaan ini Selama mengabarkan kepada kami Isa bin Ibrahim Ia berkata Selama mengabarkan kepada kami Ibn Muhammad Berkata Selama mengabarkan kepada kami Bahwa Abdullah bin Umar Berkata Habsna istri Nabi Salallahu alaihi wa sallam Berkata Nih Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Bersabdah Nih Kau jelaskan dulu Lima binatang melata Yang tidak berdosa Bagi orang membunuhnya Yaitu Nungshanat Karajengking Terus Burung Burung gagak Burung Raja Wali Hikus Nah kira-kira menurutmu Bagaimana silahkan Hewan melata ini Ada nyinggila di langit Udah udah Di langit ada nyinggila Ada kambing gak disitu Jangan-jangan itu yang kambing 8 ekor lagi tuh Iya Esensinya Esensinya ada tuh Kiyai Muntah Orang-orang gitu Di sekililing rusul itu Iya Iya Ada ya Ada ya Di langit ya Iya Itu orang-orang langit Dibilang orang-orang langit Itu yang kayak gitu Ada nyinggila jatuh selanjutnya Udah Pusing pak bonggung Udah Eskariot sama tetus itu Orang langit yang telakunya Kayak dabah Nah itu Aduh Pusing 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 Udah pak bonggung Yakin aja Yain aja Astagfirullah Yain aja Iya 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 Bikin stress Ada nyinggila Langit Udah Coba Bagai Murtah Aku mau nanya Datuk Zauzut 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 tidak ada dia bukannya ini rohyu gitu jangan rohyu nggak boleh rohyu koruyo berarti kan roti bagi memilang metodologi yang kau gunakan itu apa untuk berbicara esensi mahiyah atau apa ini Iya sekarang metodologinya tapi kok berbicara pakai esensi-esensi berarti kau ngerti ilmu mantik begitu kan dia mau mantik apa ya pernah dengar sih cuma ngak tahulah itu berarti kau tunteskan ini kita pakai hikmah muta aliyah yang jelas hakikat itu enggak penting lalu yang penting itu cuma asumsi begitu pendapatmu pribadi bukan-bukan tidak ada referensi pendukung bukan-bukan penting-pengkau nebak-nebak doang itu dari mana gitu loh ya dari dari apa dari mana lagi kalau bukan dari Allah 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 ngajarin dari Allah jadi kau dapat firman langsung dari Allah gitu eh jangan ngomong gitulah nanti ada yang tersaingi ya makanya itu ada homo itu kei murtad iya kan bener nggak itu pasangan Adam itu yang dibilang Siti Hawa itu homo itu kalau orang buta membaca coba pakai metodologi apa kiai membaca itu coba jelaskan sama saya yang disiplin ilmu yang dari Arab sana saya coba jelaskan sama saya tapi saya bisa jelaskan kepada kiai esensi dari hal itu kamu tahu nggak saya selalu kalah sama orang botol iya iya memang iya kiai murtad antara orang jenius sama orang gila itu bedanya tipis antara kafir sama orang beriman itu tipis bedanya kiai murtad ya coba lihat aja itu si Albert Einstein orang jenius tapi kayak orang gila bener nggak tipis ya hidup ini melingkar kiai murtad jadi jangan cepat-cepat kita memutuskan sesuatu betul nggak kiai murtad bombom udah lokok belum mau kok dulu ingat bombom akun yang terakhir ini tangguh-tangguh kayaknya kamu nih eh kamu bukan orang Islam kayaknya kau saya lihat ini dia jangan lakukan gitu karena kamu orang Islam kamu alirannya apa sih si asli atau apa ya universal bombom saya universal aja saya nggak mau terkotak-kotak dengan namanya agama atau apa kamu rajin ke masjid nggak rajin ibadah nggak sumpayang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak bombom Alhamdulillah ya saya orang universal Pak bombom ada ya aliran universal ya ada di Singapura itu kan gini Pak bombom ini satu itu Islam sendiri walahu aslama manfisa mawati wal'ar to'an wa'ar to'an wa'ar to'an ilahi wa'ar to'an telah berserah diri apa yang ada di langit dan di bumi ya suka atau tidak suka itu gimana ya sejuduh man itu man itu apa manusia dengan ma'ar ya itu manusia man itu manusia katanya iya itu makanya saya bilang tadi betul makanya tadi ayat yang dibilang 422 499 itu itu tuh manfisa mawati untuk manusia manusia yang di langit dan di bumi berakal nah tuh kan saya jelasin mutasabihatnya banyakפak jadi kalau misalnya ada berbicara langit Berarti manusia Langit gitu Jadi lebih besar saya jelasin esensinya walahu Nenstyyabh wa'ar to'an wa'u Allah eh iya Colla ndak salah segitulah walahu manfisa mawati pembotol lagi Nah ada various judul yang single сikan gak botol esensinya botol semua kalau dari itu aja korona oke kok sudah emergency waduh baru-baru aduh itu Petro sama si udah serius Pak disuruh meninggalkan Bapak kapitalis dia masih juga apa perut-perut nah itu dia itu Dabak manusia Dabak selamat sore Bani Solus Wow Selamat sore Bani Solus domba-domba solus itu esensinya penghujat diusir Oh ya kayaknya kayaknya tanggungi bukan orang Islam soalnya mengatakan bahwa kita Taurat itu ditulis oleh Allah untuk Allah tadi kita baca dalam Quran gimana ya itu dia dari Allah untuk Allah gitu Iya ini saya bingung dia ini jadi bukan udah dinas udah lila botol-botol ya apa boleh buat kalau sudah kayak gitu dibilang bukan iya cara bacanya salah PR Ben bukan bukan itunya maksudnya karena ada yang namanya Ruhul urus atau wahi itu kan intinya bukan tulisannya apa maksud dari itu gitu jadi kita tuh kadang harus melepaskan semua cara berfikir kita dorongan hawa nafsu kita dalam memahami Alkitab baru dia ketemu tapi kalau masih dipengaruhi oleh kiri kanan Pak Ibn tahu lah tuh ya Alimbronai tujuh itu siapa-siapa yang membaca Alkitab ya dan kolbunya otaknya condong nah condong sedikit aja kenapa sifat Alquran ini ya otak pun itu ada prinsip keseimbangan Al-Mizan dia jadi kalau misalnya condong udahlah jadi barang itu sesuai dengan apa yang kita perspektifkan kayak gitu jadi betul-betul murni ini kita mengenal ya trompa aja untuk masuk ke lembah suci itu harus dilepaskan bahasanya apa yang menempel itu pola pikir nggak mungkin lah cuma apa petunjuknya bagi Allah terompak sendal dilepaskan ya itu kan intinya tuh nilai petunjuknya itu apa bagi manusia gitu loh membaca Alkitab itu biar menjadi daya gerak menjadi ruh itu yang penting kalau misalnya masih dongeng dan masih apa yang nggak bisa jadi petunjuk kopi saya habis membom-bom ya itu caranya Pak Bukan berarti sembar makna yang kau sampaikan karena baru gabung ya jadi kurang mengerti ya saya kurang paham ya Anda mau sampaikan sama aku terus? teruskanlah teruskanlah itu dia Lu Kiai Murtad mana? oh ini ada ini sama Kiai Murtad ini enak sebenarnya karena dia punya ilmu itu mau sorofnya luar biasa masak memotor-botor aja masak memotor-botor aja kaya Murtad ini wajar wajar kalau orang berbilang seperti itu kepada dirimu karena dirimu itu ditanya apa jawabnya apa lari ke sana makanya ya terbaik lagi belajar belajar dan belajar sampai mati belajar terus sampai mati saya belajar saya enggak boleh enggak belajar saya jelas disitu apa malah dibilang buktikanlah buktikan lebih penting daripada mengatakan saya dari kolor yang puluh film 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 itu arti ketetapan bukan? film itu kata perintah betul cuma karena kita hidup dari zaman 110 sampai sekarang masa film amat cuma cuma tulisan apa juga penderitaan begini saya menderita ketika berurusan bukan buat soalnya gak paham dia masa katakanlah katakanlah jadi cuma ngatakan lo misalnya gitu apa gunanya disitu ada koloh katakanlah dia lah iya betul lebih bagus buktikan kalau dia itu ahad bagaimana dalam kehidupan kita emang disitu ada tanda tanya? emang disitu ada tanda tanya? ini buktikan katakan katakan dia itu buktikan disitu tuh gini katakanlah dia lah Allah yang Maha Esa disitu tuh kalau memang sekiranya dia itu tanda tanya atau buktikan misalkan gini katakanlah apakah dia Allah yang Maha Esa harusnya seperti itu dong katakanlah hal gitu buktinya apa dia yang Maha Esa? ya itu ada lanjutannya Allah tempat bergantung iya iya itu emang kita udah tau ngapain nanya iya maksudnya bergantung yang kayak gimana aplikasi dalam kehidupan ini itu yang kita perlukan sayang bagaimana supaya Allah yang dibangun lagi Allah Soma itu maksudnya kok ikat belahnya Allah kok bergantung iya dia bagaimana menjadi itu menjadi Allah yang bisa dibuktikan Isa itu sama dengan kita merindahkan Allah artinya Allah itu bisa dikungkung oleh otak dan alam manusia nah bentar dulu kamu itu bikin darah tinggi nah diminta jalan tetapi Allah yang Maha Kuasa Allah yang tak terhingga yang tak terhempiri dia hanya bisa dipahami sejauh mana dia mewahyukan diri sejauh mana dia memperkenalkan diri sejauh mana dia memberikan dirinya dikenal makanya di dalam Alkitab itu tidak ada para nabi yang menjelaskan Allah berdasarkan konsep semua yang ada di dalam Alkitab itu menceritakan pengalamannya dengan Allah melalui perjumpaan Allah dengan dia secara pribadi atau di depan orang Israel atau orang-orang lain disitu jadi kalau kau katakan buktikanlah Allah itu Isa itu Allah yang kerdil kalau bisa dibuktikan gitu ya jadi harus kau pahami itu iman Kristen tidak dibangun di atas dasar argumen manusia tapi iman Kristen itu dibangun di atas dasar pewahyuan diri Allah itu yang harus kamu pahami dulu ya bisa kau paham? udahlah aku ambil tali disitu karena memang di tempat bergantung yang kayak gini ini gak usah pake metodologi ilmi ini ya enggak yang ada dalam otak dia tuh mungkin yang yang ngegantung itu punya si Ripa kali ini kebanyakan nonton videonya Nirvan makanya buntut kalau dia yang kotor-kotor itu bikin bodoh lucu-lucu lucu-lucu lu kau bukan Islam tuh ini Persal Studio iya iya kayaknya kau bukan Islam nih wane-wane saya gak berani bahaya coba kau bersadat tuh lah hilang coba bersadat tuh nah MSMJS87 Islam Kristen MJS87 MJS87 jadi gitu ya tangguh ya supaya kalau diskusi itu enak gitu ya jadi kita diskusi tidak asal ngomong gitu ya kalau diskusi kalau ngomong aku itu gak sanggup beda pantai bukan bukan berbicara ini kan tadi kan udah itu bukan beda pantai iya coba coba sekarang gini ya kalau kau katakan beda pandangan berarti sekarang pandanganmu bisa membuktikan Allah itu Esa Allah itu bisa gak kau buktikan bahwa Allah itu satu Esa Esa Allah itu Esa bisa gak kau buktikan ya kalau dibilang dibuktikan bahwa Allah itu Esa ya kita sendiri berarti lari ke hakikat itu jawabannya akhirnya oke berarti kamu bisa membuktikan hakikat Allah ya hakikat Allah itu bukan Zat dia ilmu oke Allah itu bukan Zat dia ilmu bisa gak kau membuktikan Allah itu Esa membuktikan Allah itu Esa buktikan dulu sama saya esensi esensi kau bicara esensi esensinya itu Esa itu coba buktikan emang alam ini gak membuktikan bahwa dia Esa gitu loh sekarang saya datang aja bukti kenapa untuk perbuatan hafal-hafal dia itu kan alam itu itu bukan bukan esensi dengar bentar dulu kalau kau berbicara esensi bukan alam ini yang kau bicara itu karyanya dari situ Allah yaudah jangan kau bilang membuktikan Allah itu esensinya Esa gak bisa kau buktikan jangankan kau membuktikan Allah itu Esa membuktikan dirimu laki-laki pun kau udah susah kenapa karena laki-laki itu bagi seorang petinju ketika kau menyenangkan pertarungan tinju itulah kau lagi-laki terus itu yaudah buktikan kau laki-laki buka baju goto jadi gini bro esensi Allah itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia kalau esensi Allah itu bisa dijelaskan manusia itu bukan Allah jadi apa dong yang gak bisa bukan keesahan Allah hanya bisa dikenal di dalam pewahyuan diri Allah itu aja jadi sekarang sebenarnya alam ini ditebarkan dia diciptakan dia melalui itu untuk sekarang oke sekarang semua agama di dunia mengakui bahwa alam ini disiptakan oleh Allahnya Allah yang mana yang Esa kau buktikan yang mana itu makanya jangan bicara lagi baca ini udah udah baca buku juga sekalian ini gimana gimana Allah itu Allah itu Esa coba dasarmu apa dasarnya dari mana kau percaya perkataan Al-Quran apakah Allah sendiri yang ngomong kalau Allah yang ngomong sendiri gak bisa pasti melalui Rasulnya oke apakah Allah dengan Rasul langsung apakah Allah dengan Rasulnya langsung ya bisa jangan ya bisa Al-Quran itu itu semua melalui Jibril orang yang gak percaya Jibril bang oh kamu gak percaya Jibril artinya di surat di surat kursi itu Allah sendiri yang menata alam semestan dia gak butuh oh itu ayat 255 kamu tidak tidur dan tidak pernah rasa lelah mengurus alam semestanya baru Nabi Muhammad menerima ilham dari siapa dari Allah langsung dari Jibril langsung dari Allah iyalah wala sawtin wala harfin mana ada dari Jibril Allah gak butuh berarti di dalam berarti di dalam gua itu siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad iya yang gak tahu ada saksinya kok makanya siapa yang bisa nulis itu kok aneh kok bisa bilang Muhammad ngomong Muhammad ngomong dia ada Jibril segala macam itu siapa saksinya itu kan itu intinya berbicara kesaksian berbicara saksi Ashadu itu berbicara hukum berbicara tanggung jawab berbicara ini bahaya itu berbicara Ashadu berarti kamu bersahad bagaimana ya Ashadu Allah betul cuma untuk kronologis Muhammad di dalam gua itu itu tidak bisa kita ceritakan bahwa ada malaikat Jibril siapa yang menyaksikan itu jangan hanya cerita-cerita kayak gitu karena begini makanya saya bilang harus ada tahu mekanisme bagaimana Allah berkomunikasi dengan dengan hambanya kalau di dalam zaman Musa inan apa nama itu zikrullah hakim solatali zikri tegakkanlah surat untuk menyiap itulah cara metode bagaimana seorang manusia berhubungan dengan Allah apa itu melalui sholu melalui sholat sholat yang gimana apa yang lima waktu bukan ternyata coba kau bersahadat dulu kau bersahadat dulu saya ceritakan kau bersahadat dulu jadi harus tahu kita harus tahu bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia jangan jangan bersuuzon kita tentang Allah cara Allah berkomunikasi dengan manusia dengan manusia itu dengan sholat dan zikir ini kita bicara ilmu dan iman gak perlu yang tak gitu ya saya orang islam oke sekarang berbicara iman tiga fondasi umat islam itu apa apa tuh apa coba tiga fondasi umat islam apa nah kan ente aja ente aja botol ini bisa jelasin apa saya gak butuh sebutin bisa gak jelasin itu ngapain sebut-sebutin gak jelasin katakanlah 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 anak kecil juga bisa bilang aja gak mampu bilang aja gak mampu udah sebarang mau jelas botol itu tulisannya salah teodorusnya salah ini maklum dia baru dibaptis tuh maklum dia baru dibaptis tuh maklum dia baru dibaptis terus gak kayak kamu intinya gini kak gak usah gini daripada ente munafik jadi dalam keislaman hanya untuk menghancurkan islam secara perlahan mendingan ente murta raja atau ente gak usah berat sekarang saya tanya sama antum generasi ismail sama isha itu kondisinya kutuk apa berkat lah apa hubungannya sama saya jadi saya belum dengar dulu kamu kamu islam atau tidak iya oke coba sahadatnya sahadat panjang ngapain gak mau sahadat kecil kali kayak anak kamu sudah pernah baca gak sahadat panjang di dalam islam kenapa pernah baca sahadat panjang gak dalam islam sahadat panjang gimana sih itu coba saya muslim 41 baca saya muslim 41 coba baca apa akun saya di bandet akun saya di bandet akun saya di bandet di hadits di hadits ya iya di hadits yang terpercaya lagi namanya sahih sahih muslim itu hadits dodol gue talon juga hidup 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 ya ah ngapain aku anaknya gak paham lu gimana eh ayo kita bahas tajuk disini ya gitu kenapa laki-laki dua mending menyatakan dirinya laki-laki dia lah laki-laki yang telah mengutus seorang rosul eh dari mana ya huwa humahum huwa humahum huwa humahum itu huwa humahum itu untuk laki-laki huwa humahum itu untuk perempuan antah antum itu untuk laki-laki iya huwa antah antum itu untuk perempuan ya itu apalagi itu misalnya eh kenapa coba sekarang saya tanya kalau nabi musa atau Allah subhanahu wa ta'ala itu berwujud laki-laki atau berwujud perempuan ente mau masa kayak gini apa tadi wakata banalahu wakata banalaha iya kan telah kami tetapkan berbicara sebelum-sebelumnya kata banal itu tuliskan kok blog ya tuliskan itu kan sudah ada dari dulu makanya jangan dangkal memahaminya gitu loh makanya terjebak terjebak jangan terjebak dengan mutasadihat terjebak terjebak dengan mutasadihat terjebak dengan mutasadihat terjebak dengan dongeng-dongeng makanya musuh Allah disengaja tidak memahami itu kenapa alasannya Al-Quran dan mutasadihat ini makafir tidak bisa menyentuh esensi dari udah malina turunin aja lah malina siapa sih ngomongin ini yang lain tadi dia juga gak jelas mau ngapain iya nah gitu cukup udah 1 jam dia gak jelas dari ganti orang pun gak jelas nomor pandangan pada tangguh pada takut sama tangguh bukan takut gak guna gak ada ilmunya itu Kiai Murga kan sudah bilang dia cuma pakai asumsi gak ada isinya mau ngapain kita dengar 1 jam ini apa lagi Bang Jumat 1 nih oh Yahudi oh si Jordan itu Yahudi pantesan Salom siapa ini ih males udah nyebutin nama dia udah lama tau ini orang siapa juga pakai nama asli lah cuma pakai nama orang saya tuh kalau denger nama dia tuh ih bawaannya pengen muntah bener gak nih siapa nih yang jadi bangun Jumat nih siapa selamat sore dia ini orang kita juga ngapain orang kita pakai nama orang tuh orang Kristen itu ya ketekannya tidak ketekannya ngapain cosplay malina oi nomornya Pak Kiai Murtad ada di malina gak tadi dia DM saya kalau gak salah saya kirim nomornya ya baru malina kalau teleponnya boleh saya belum lihat DM saya kirim nomornya sekarang ya ya malina telepon dia ada sesuatu itu makanya Pak Bum Bum itu nomornya sudah malina coba telepon dia bilang Pak Bum biar misalnya melalui malina saja iya ini kayaknya si siapa tadi tuh dia bukan Islam kayaknya bahaya juga dia ya bukan dia Islam tapi dia Islam keras bukan Islam Sunni atau tapi Islam lain lah pokoknya dia Islam Nusantara Pak iya Islam Nusantara tapi kan bahaya juga kalau kita mau diskusi-diskusi kalau orang-orang Islam yang gak jelas bahaya karena gini Pak ya dalam Islam itu kalau memang ingin menjadi apalagi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu turun secara langsung padahal sudah jelas ya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur gitu gitu iya kaya ada sama kayak ada jis jaringan Islam Liberal gitu loh ini akun saya akun Raji aku jadi benet Pak Bumbung ya ini Bang Suma kah? bukan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Suma ngaban jurn bang kawet 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 ya isinya asap kasar aja nih karena jis ini mana pemurut pemurut dulu bikin ame bikin ame mau gak jangan janganlah nanti saya punya akunin tinggal satu saja jangan nanti nanti yang 03 05 kalau saya masuk sekarang kan 0-4 di komal-komal orang lain saya pakai 0-4 di parband di fisiking saya pakai 0-4 tapi kalau saya lain paling 0-2 0-3 0-5 aduh ya Allah Pak Sang datang mulanya Pak Sang ya saya tunggu dulu tuh tim saya bilang 0-6 dan 0-7 sudah siap sudah apapun Pak PEN punya itu Pak PEN punya apa punya tim sudah jadi sudah ada 0-6 dan 0-7 sudah yang Islam sudah tidak ada nomor tidak ada bertanya yang Islam sudah tidak ada sudah ilmu habis tidak ada mungkin oh karena saya gak kerasa sudah asar lagi kalau sudah tidak ada kita tutup saja tutup saja Pak Bumbum gak apa-apa karena karena tidak ada lagi bertanya jadi karena tidak ada lagi bertanya jadi kita close saja ya ya Pak Bumbum Malina pimpin doa kah dua singkat atau ibu anak dua singkat kita tutup saja iya sudah ya kita tutup sudah ya iya nanti dengan malina ya namir tapi kamu tanya kan namir namir ya bang kamu tanya apa begini ya bang kemarin kemarin kan Pak Bumbum kalau misalkan emosi kenapa kenapa apalah pernah emosi Pak Bumbum itu lemah lembut dan rendah hati rajin menabung makanya gemuk badannya kau bilang marah-marah kalau orang marah-marah itu kurus ayo mana Umar kamu mau berita bluetooth connected udah tanya lah aku ada disini aku baru datang aku masuk baru datang kau gak mau tanya aku ada tanya lah bluetooth connected bluetooth connected Umar kalau kau tidak mau bicara kita tutup ini kita dari malam dari malam bang saya sudah 20 jam 20 jam Pak Bumbum sekarang masih masih live di youtube enggak enggak bermasalah enggak ada masalah kan dari streamer yang ambil ke streamer oh ya kenapa kalau misalkan abang abang Pak Bumbum kalau marah misalkan nyebut anjing lah babi sementara kan seakan-akan gitu anjing nan babi itu hewan yang hina gitu kan tapi kan di agama krisisian kan anjing nan babi itu kan halal gitu enggak kenapa-kenapa enggak ada masalah gitu gitu bang yang bilang siapa bilang apa bang pertanyaanmu apa pertanyaanmu iya kan kalau misalkan Pak Bumbum lagi marah kan kemarin kan saya pernah kena marahkan sama Pak Bumbum dikatain anjing yang bilang kok yang bilang kok dogi ini babi siapa abang kemarin kapan saya bicara apa yang bilang kok turun kampret lo dikatain kampret lo setan kau saya bilang kau setan dasar setan kok turun ini pembohong pengajar kau kau kira kau kira saya disambil kau pemulut mulut-mulut dalam buah itu bilang setan kau tuh setan saya panggil kau memang setan kalau bilang kau setan wajar karena kau memang anak setan dari belom gua ini siapanya carlena salam salam pak bumbum silahkan silahkan pak eh bu silahkan ada yang perlu ditanyakan ada bu ya puji Tuhan hahaha topi lo aduh bu ada pertanyaan bu selamat sore semuanya selamat sore ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu belum pada jawabannya jangan topi lah bantik salam pak pak iya iya nanti malam kita bertugas pak tidak apa-apa tidak apa-apa jangan sampai jangan sampai kita ketiduran aduh tidak ya aman jam berapa sih tugas saya sih aku ucapkan selamat jam 8 enggak pak bumbum bawa ini kan bagaimana teman-teman apa respon teman-teman ketika mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir tentu ada yang menarik tentu ada yang baru tentu ada yang tidak setuju tentu ada yang setuju karena terbuka pikirannya beragam tetap yang penting bahwa video ini dibuat untuk dapat mencerdaskan setiap orang supaya mereka terbuka terhadap fakta sejarah terhadap keyakinan manapun kekristianan pun demikian harus terbuka terhadap fakta-fakta sejarah karena memang benar bahwa kekristianan berdiri di atas kebenaran di dalam kebenaran yang di dalamnya dari fakta sejarah kitab suci kekristianan itu bersamaan bahkan hidup dan pelaku sejarah jadi bukan kitab yang jatuh dari langit seperti itu seperti perkataan-perkataan polemikus bahwa Yesus atau Isa menurut mereka itu diberikan injil ini keliru ini kan cara atau pengertian dari saudara-saudari kita umat muslim mengenai hal itu tentu kita tidak memaham yang demikian kita tidak menerima kekristianan tidak menerima injil turun dari langit ya tidak menerima karena injil itu sendiri adalah Yesus Kristus berita kabar baik kabar baik bagi umat yang berdosa nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita menyimak tadi ya bagaimana dua orang yang tampil dan disebut sebagai ustazah entah itu benar atau tidak ya terserah mereka lah karena saat ini pun gampang sekali memberikan gelar-gelar terhadap para polemikus muslim dan juga kepada para muhalaf yang langsung jadi ustaz antara dimana mereka sekolah antara dimana dia melaksanakan perguruan tinggi mereka tiba-tiba saja ketika sudah menjadi muhalaf langsung menjadi ustazah dan ustazah sebegitu gampangnya nah tidak peduli saya tentang hal itu biarlah tapi itulah yang terjadi nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan ketika mereka ditanyakan soal keyakinan mereka apa yang terjadi ayo tadi kita sudah dengar mereka ditanya tentang kitab sucinya malah kelimpungan atau kebingungan untuk memberikan jawaban apakah ciptakan atau diciptakan mereka juga kelimpungan maka timbul satu kesimpulan bahwa mereka menganut satu ajaran paham tertentu dalam Islam tentu semoga ada banyak orang yang dapat memberikan kontribusi di dalam meluruskan paham mereka mereka saja tidak bingungan mereka saja tidak paham mereka saja berbeda pandangan oleh karena itu data-data yang dipertanyakan oleh kaum Kristen itu wajib Anda buktikan dengan dalil yang pasti yang berdasarkan sejarah bukan asumsi apalagi klaim yang selama ini dipergunakan oleh para polemikus muslim saudara ku yang dikasih oleh Tuhan kiranya kita semakin cerdas di momen-momen zaman internet yang semakin canggih bukan semakin buta jangan kamu berangus kebenaran itu ketika fakta dibukakan jangan kamu tolak malah harusnya kamu silidiki kamu cari tahu maka itu bisa memerdekakanmu kami percaya kami percaya bahwa hanya Yesus lah yang mampu mengatasi segala sesuatu di dalam arti bahwa dia juru selamat umat manusia dia datang untuk semua orang dia datang untuk semua agama karena kasihnya bagi umat manusia percayalah dia adalah hakim yang adil percayalah dia adalah juru selamat satu-satunya percayalah dia akan datang kemudian untuk menghakimi orang berdosa dan semua orang teman-teman kiranya kita dicerdaskan tidak usah kepanasan kita terus berbagi pengetahuan supaya banyak orang yang dicerdaskan dan semakin kritis untuk mengikuti keyakinannya sampai disini video saya jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati